Jika biasanya burger identik dengan roti, berbeda halnya dengan burger yang satu ini. Ya, burger ini berbahan dasar nasi. Salah seorang pedagang di kota Pelopo, Endang Kusmiati, mengkreasikan nasi putih menjadi menu santapan praktis di pagi hari. Ide ini awalnya ia peroleh dari salah satu media sosial, di mana ia melihat ada peluang usaha di jajanan ini. Sebab katanya di kota Pelopo sendiri usaha ini belum ada. Awalnya ia hanya mencoba-coba, namun keterusan karena banyaknya permintaan. Hal inilah yang menjadi alasannya untuk membuka usaha dengan menggunakan mobil, dan tiap harinya ia menjajahkan jualannya di lapangan gaspa. Untuk rasa yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari yang pedas, seperti ayam kemangi, gulai, dangkot, rendang, dan ayam kari. Untuk yang tidak menyukai pedas juga tersedia, yakni ayam teriaki dan opor. Untuk harganya pun sangat terjangkau, yakni 5 ribu rupiah untuk satu burger. Pemirsa Seruya TV sudah bisa menikmati sarapan praktis, namun tetap mengenyangkan. Buka mulai pukul 7 pagi, usaha ini mampu menjual hingga 120 burger per hari. Selain burger, ibu satu anak ini juga menyediakan gado-gado, 12 ribu rupiah per porsi. Lontong sayur 10 ribu rupiah per porsi, dan peyek kacang 5 ribu rupiah. Pendang kosmiatu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mampir ke kedai miliknya, untuk mencicipi burger nasi murah meriah dan mengenyangkan, serta praktis untuk sarapan pagi. Salah seorang pelanggan makmur mengatakan, ia memilih burger nasi karena lebih praktis, dengan rasa yang enak, serta memiliki banyak varian rasa serta harga yang murah. Bagi sahabat seruya yang ingin mencuci pisah rapor praktis namun tetap mengenyangkan, Anda bisa berkunjung ke kedai ibu endang yang berlokasi di lapangan gaspah kota Palopo. Nara Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.